KUNANG HOSAI DINAHOLOM 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 KUSATU TUNJESUS Salam, selamat pagi Amang Inang Kiranya kita dalam kondisi yang sehat dan bahagia selalu Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Senin tanggal 12 Agustus 2024 Sebelum itu marilah kita berdoa Puji syukur kami panjatkan kaderatmu ya Tuhan Atas segala penyataan Tuhan di dalam segala kehidupan kami Terlebih di pagi hari yang indah ini Tuhan Kami kembali akan mendengarkan firman Tuhan Kiranya Tuhan berkati renungan pagi kami Pada pagi hari ini ya Tuhan Biarlah semuanya dapat berjalan dengan lancar Dan kami pun dapat mengikuti dengan sesama Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur Amin Bapak ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Renungan pagi kita pada pagi hari ini Yaitu diambil dari Yohanes 1 ayat yang kelima Demikian bunyinya Terang itu bercahaya di dalam kegelapan Dan kegelapan itu tidak menguasainya Demikianlah firman Tuhan Judul kita pada renungan pagi hari ini yaitu Yesus adalah terang kita Bapak ibu yang terkasih Ada satu pengalaman Mungkin pernah kita alami Pertanyaannya adalah Pernahkah kita tersandung Di ruangan yang gelap Atau mencoba berjalan-jalan di malam hari Yang tidak ada lampunya Apakah kita mungkin pernah merasakan Hal-hal yang seperti ini Mungkin Kita menabrak dinding Atau Bisa jadi Kaki kita tersandung Sesuatu Atau tersandung batu Dan lain sebagainya Apakah kita ingat Betapa leganya Ketika kita dapat menyalakan lampu Sehingga Kita bisa melihat Kemana kita berjalan Kita bisa melihat Sekeliling kita Bapak ibu Firman Tuhan mengatakan bahwa Kita juga Berjalan dalam kegelapan Ketika kita mencoba Menjalani hidup dengan kekuatan sendiri Kita pasti akan gagal Dan pasti menimbulkan banyak masalah Yesus adalah terang yang bersinar Dalam kegelapan dunia Di sekitar kita Dan juga dalam hidup kita Tanpa terang Tuhan yang menyinari kegelapan Kita tidak akan mengetahui kebenaran tersebut Yesus juga membimbing di setiap langkah kehidupan kita Sama seperti bagaimana kita Tersandung Dalam Kegelapan Tersebut Tanpa ada cahaya fisik Di sekitar kita Yesus adalah cahaya Yang menerangi Jalan kehidupan kita Di dalam Yohanes 1 Ayat 5 Juga memberitahukan Kita bahwa Terang Yesus Tidak dapat Dikalahkan Oleh Apapun Tidak ada sesuatu apapun Yang dapat memisahkan kita Dari kasih dan terang Tuhan Terlepas dari betapa gelapnya Hal yang kita hadapi Kita dipanggil untuk berjalan Dalam terang Yesus Tetapi hanya dengan cahaya Yesus lah Yang dapat menerangi keindahan Dalam segala hal Kemudian Biarlah terang Yesus Bersinar melalui kita Dengan mengasihi Orang-orang yang ada Di sekitar kita Bapak Ibu Dan jemaat yang terkasih Marilah kita berkomitmen Untuk hidup kudus Dan benar Sebagai orang Kristen Kita harus sadar Bahwa diri kita adalah Manusia yang penuh Dengan dosa Dan lemah Kita tidak perlu takut Mengaku dosa Di hadapan Allah Karena dia Tidak akan membuang kita Tetapi justru Memberi jaminan Pengampunan kepada kita Untuk hidup Di dalam terang Amin Marilah kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Atas segala penyataan Tuhan Di dalam renungan Yang baru saja Kami dengarkan ini ya Tuhan Biarlah hidup kami Penuh dengan terang Sinarmu ya Tuhan Biarlah kami Tidak jalan Tidak berjalan Di dalam kegelapan lagi ya Tuhan Biarlah kami juga berbuat Selalu yang baik ya Tuhan Selalu yang baik ya Tuhan Melakukan yang terbaik Untuk kemuliaan nama Tuhan Biarlah kami tidak melakukan Perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan Gendakmu ya Tuhan Dan di pagi hari ini ya Tuhan Sertai kami Di dalam menjalani segala Aktivitas kami ya Tuhan Biarlah kami Dapat menjalani itu semua ya Tuhan Dengan lebih baik lagi Dan juga kiranya Tuhan berkati Seluruh cuma Atas kapibidu kukupang Secara khusus di pagi hari ini ya Tuhan Biarlah kami semua Mendapatkan Kesehatan Kekuatan di dalam menjalani Segala aktivitas kami Terima kasih ya Tuhan Kami serahkan seluruh kehidupan kami Kedalam tangan Tuhan Hanya di dalam namamu Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Bapak kami yang ada di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi Seperti di surga Berkatilah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga telah mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau yang mempunyai Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama lamanya Amin Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia Ala Bapak Dan persekutuan Roh Kudus Itulah yang menyertai Kita hari ini Esok Dan selama lamanya Amin Terima kasih atas dukungan Anda